Halo teman-teman selamat datang kembali di channel disablon.com kali ini saya akan berbagi video tentang bagaimana kita mendesain, men-setting masker scuba full print full warna dengan tinta sublim full print sublim bagaimana kita mendesain dari awal masker scuba full print kali ini yang akan saya jadikan contoh adalah masker scuba anak-anak ukuran anak-anak pertama kita harus mengetahui ukuran masker scuba dulu caranya kita foto dulu kemudian kita masukkan di korel kita setting untuk mendapatkan ukuran masker yang pas yang sesuai dengan aslinya kita harus foto masker ini atau kita bisa scan kalau punya scan kalau tidak cukup kita pakai hp kemudian kita aktifkan garis bantu kotak-kotak itu kita acuanya menggunakan garis itu, garis keramik nah ini kita gunakan background hitam biar nanti trace di korelnya lebih mudah kalau hitam sama putih kan kontras kalau sudah sesuai garis bantunya ini biar datar garis bantu dengan garis keramik disamakan sudut-sudutnya kemudian kita cepret kita ambil gambarnya setelah kita ambil foto ambil gambar masker tadi kita masukkan di komputer ini kita ini foto hasil fotonya tadi ini kemudian kita masukkan ke korel kita masukkan di korel draw kita masukkan korel draw kemudian kita crop kita crop dan kita trace ini di crop segini nah ini tinggal gambar maskernya ini itu tadi maksud dari kita kasih background hitam saya kasih kaos tadi kaos hitam biar mudah di trace hitam dan putihnya ini kemudian kita trace atau kita caranya trace jadikan black and white dulu ini di convert convert to bitmap kemudian black and white nah kan sudah ini sudah kelihatan polanya sudah kemudian setelah itu kita trace trace bitmap outline trace detail logo nah kita sesuaikan detailnya ini sambil melihat previewnya disini kalau sudah kita oke ini sudah jadi vector ini ini gambar bitmap yang asli tadi kita del kita hapus kemudian kita gunakan gambar yang ini ungroup background hitamnya dilangkan background hitam dilangkan ini objeknya tidak kelihatan ini warna putih kita kasih outline outline hitam nah ini ini adalah pola masker sesuai ukuran yang sebenarnya tadi tinggal kita sesuaikan ukuran panjang lebarnya kalau bentuknya sudah sesuai kemudian kita rapikan sedikit disini cara merapikannya tinggal kita hilangi note-note pakai ini pakai shape tool ini kemudian kita hapus titik-titik yang tidak perlu ini kalau kita hapus beberapa titik yang tidak perlu nanti dia bentuknya akan bentuknya kita rapikan ini nah ini sudah kemudian disini ini ini kita hapus note nah ini sudah ini juga kita hapus diatur pakai panahnya ini untuk teman-teman yang masih belum bisa menggunakan shape tool dan note titiknya ini kapan-kapan saya bahas korel dari tingkat dasar ini sementara untuk teman-teman yang sudah mengetahui dulu atau ikuti saja ini panduannya ini disesuaikan kurang lebih bentuk maskernya adalah seperti ini kurang lebih karena kita tidak perlu persis sesuai ukuran nanti kita kontur jadi agak lebar nah ini adalah ukuran pas maskernya kalau untuk printing full print sublim kita harus membuat area ini lebih lebar biar tidak ada biar ada sisa biar ada sisa warna semua maskernya ini semua maskernya ini kena warna karena di blok sebenarnya bisa kita mau setting setting cetakannya itu kotak jadi yang penting persegi persegi kotak warna di blok tapi dari segi tinta akan lebih boros dari segi area cetak juga akan lebih boros satu lagi kita tidak tahu pasti tata letak gambarnya nanti jatuhnya dimana kalau kotak jadi kalau kotak kurang kurang sip menurut saya kurang bagus kalau dijadikan settingan jadi settingan yang bagus adalah sesuai ukuran yang sebenarnya ukurannya ini kita cari tahu dulu berapa panjang lebarnya ini pakai meteran ini jadi lebarnya sekitar 15 cm untuk tingginya 12,5 cm jadi kita ikut lebarnya aja lebarnya 15 cm kemudian ini kita set lebarnya 15 cm ini ukurannya kita ubah dulu jadi cm unitnya dan ini lebarnya 15 cm tingginya proporsional menyesuaikan 15 cm ini kalau ukurannya benar ini kisaran di 12,5 cm ini ukuran aslinya ini di 12,5 cm jadi kalau kita ketik disini 15 cm harusnya tingginya ini sekitar 12 cm ya kan ini 12,3 cm berarti betul sebelum kita setting kita harus melebarkan area dulu biar ada sisa tinta jadi semua masker ini full ketutup tinta tidak ada yang meleset kalau ukurannya pas persis pasti meleset kita meletakkannya karena ini potongan kadang tidak presisi jahitannya tidak presisi kita harus lebihkan settingannya kita kontur kita lebihkan 5 mm keliling kita lebihkan 5 mm keliling pakai kontur menu kontur disini pilih kontur kemudian ini kontur outset kontur pakai outset kontur klik outset kontur kemudian ini diatur 0,5 saya biasanya 0,5 bisa 0,3 kalau 0,5 terlalu besar pakai 0,3 cm atau 0,5 kita pakai 0,5 cm enter nah ini sudah ini sudah ada lebihan 0,5 cm keliling kalau sudah cara mengambil yang kontur ini kita kontrol K atau klik objek break kontur group part jadi ini kita pisah antara kontur dan objek aslinya kita pisah dengan kontrol K ini objek brick kontur group kepat atau bisa langsung kontrol K kontrol K ini sudah terpisah ini sudah terpisah setelah dikontrol K ini ukuran asli ini ukuran yang sudah dikontur jadi kira-kira nanti kalau maskernya di tata letak disini adalah bisa diambil tengah seperti kemudian kita bisa mulai memasukkan desain kita cari gambar-gambar sampel pakai gambar di google anak-anak biasanya pakai gambar-gambar kartun kita masukkan kita copy kita masukkan di yang merah ini yang ini yang putih kita hapus kita masukkan di settingan masker yang warna merah posisi masker kita gandakan ini ini adalah hasil cetak jadinya nanti seperti ini posisi masker terbuka jadi kalau disini adalah sebelah kiri ini nanti jatuhnya di pipi kanan ini ini berarti di pipi kanan kalau ini berarti yang di pipi kiri kalau settingan bentuk settingannya seperti ini kalau settingannya bentuknya seperti ini ya sama yang kanan ini di kanan ini ukuran reelnya seperti tampilan setelah jadi di press ini adapt ini biasanya settingannya seperti ini yang ini ini di pipi kanan kita kasih text pipi kanan ini pipi kiri ini nanti seperti ini jadi tampilannya tampilan terbukanya seperti itu yang di kiri ini kalau dipakai berarti ada di pipi kanan yang di kiri yang di tangan kiri kalau di hadapkan wajah kita seperti ini yang ada di tangan kiri itu nanti nempelnya di pipi kanan yang ada di tangan kanan nempelnya di pipi kiri karena ini tulisan tayun di little bus nya ada di kanan kita taruh di sini pakai power clip untuk memasukkan gambar ke sebuah objek pakainya power clip kalau untuk Corel X7 bisa langsung klik kanan power inside klik kanan power clip inside untuk mengedit nya biar pas lagi kita klik kanan edit power clip kemudian bisa kita geser bisa kita puter jangan terlalu mepet karena tadi ada sisa setengah cm berarti posisi pas nya seperti ini kemudian ini ada area yang kosong ini area ini masih belang merah caranya adalah kita balik gambar tayo nya ke atas kita gandakan dan kita balik begini caranya klik seret ke atas klik kanan untuk menggandakan ini kita lebarkan ke atas ini finish stop editing content disini ini sudah tidak berbekas jadi ini nanti kalau di bitmap sudah tidak kelihatan garisnya ini tayo di little bus ini agak kurang naik base nya tidak kelihatan nah seperti ini untuk yang sebelah kanan untuk yang pipi kiri kita bisa isi dengan foto coba bisa untuk foto anaknya kita kasih foto coba ini foto anak saya ini ini bisa warna merahnya dilangi dulu biar kelihatan posisinya kalau kita settingan maskernya sesuai bentuk masker kita tahu nanti jatuhnya gambar di posisi bagian mana tahu tapi kalau settingannya kotak kita asal saja kalau settingan kotak jadi tidak tahu secara gambaran pastinya itu nanti seperti apa tidak tahu wajahnya pas disini kemudian kita power clip lagi ini masih ada belang putihnya ini kita gambarkan seperti tadi edit power clip kita mirror ke kanan ini ditempel kita puter setelah setelah itu kita print mirror kalau cetak sublim print nya harus mirror jadi print mirror kebalik untuk proses pembuatan masker selanjutnya bisa langsung ke video saya ini ini kan proses setting nya kemudian bagaimana proses selanjutnya silahkan masuk link video disini semoga bermanfaat video kali ini jangan lupa like share and subscribe semoga teman teman bisa menambah peluang usahanya dengan pembuatan masker yang lagi viral masker sekubah saat ini harganya sudah hancur tapi bagi yang berkreatif insyaallah harganya masih bisa menguntungkan saya jual masker per piece nya itu 12 ribu sangat menguntungkan semoga video ini membantu salam kreatifitas disablone dot com